Kekaisaran Raja Wali Emas seri 1 dari 10 pendekar 4 alis jelit 13. Bab 11. Orang yang paling cerdas, bagian 2. Lorong itu suram dan gelap, pintunya pun tertutup. Luksiaofeng mengetuk pintu itu. Tidak ada jawaban. Ia mengetuk lagi dengan lebih keras. Masih tidak ada jawaban. Ekspresi di wajahnya telah berubah. Tiba-tiba ia memukul pintu itu, dan pintu itu, yang tebalnya 10 cm, hancur berkeping-keping. Lampu minyak di atas meja masih menyala, tapi kursi itu kosong. Kaisar Raja Wali Emas biasanya duduk di kursi tersebut sepanjang waktu, tapi tampaknya ia telah menghilang sekarang. Tidak ada perasaan heran di wajah Luksiaofeng, seolah-olah semua ini telah diperkirakan olehnya. Selimut sutra berhias naga itu tertinggal di lantai. Ia membungkuk untuk memungutnya, waktu ia tiba-tiba melihat sebuah tangan. Sebuah tangan yang kurus terjulur keluar dari balik kursi. Jari-jarinya tertekuk, seolah-olah sedang berusaha meraih sesuatu, tapi tidak berhasil. Luksiaofeng berjalan menghampiri dan melihat Kaisar Raja Wali Emas. Tubuh laki-laki tua itu belum dingin, tapi nafasnya telah lama berhenti. Di matanya terlihat perasaan panik, terkejut dan marah. Jelas, pada saat kematiannya, ia masih tak percaya kalau si pembunuh akan membunuh dirinya. Di tangannya yang lain ada sebuah gorsan pisau yang sangat dalam, seolah-olah seseorang ingin memotong tangan ini tapi tidak jadi. Tangannya terkepal lerat, urat-urat dan otot di punggung tangan itu tampak menonjol keluar, jelas kematiannya pun tak sanggup membuatnya melepaskan sesuatu yang ada di dalam genggamannya. Luksiaofeng berjongkok untuk melihat lebih dekat. Ternyata tangan itu menggenggam sebuah sepatu merah. Sepatu merah seperti yang dipakai oleh pengantin pada saat pernikahannya, tapi pada sepatu itu bukan bersulamkan seekor angsa atau burung hantu, tapi seekor burung walet, seekor walet terbang. Genggamannya terlalu erat, terlalu kuat, sebuah sepatu yang mulanya sangat indah sekarang telah remuk karena remasan itu. Tapi wajahnya benar-benar tanpa emosi, bila dibandingkan dengan sepasang matanya yang penuh dengan perasaan panik dan marah, hal ini menciptakan sebuah pemandangan yang semakin mengerikan. Luksiaofeng tidak perlu mengulurkan tangan dan meraba untuk mengetahui bahwa wajahnya telah disamarkan dengan sangat baik. Laki-laki tua ini jelas bukan Kaisar Raja Wali Emas yang sebenarnya. Kaisar Raja Wali Emas tentu telah mati bersama putrinya. Luksiaofeng menatap matanya, lalu memandang kakinya yang buntung, dan tak tahan untuk tidak menarik nafas panjang. Aku telah banyak melakukan hal-hal bodoh dalam hidupku, ia bergumam pada dirinya sendiri. Tapi bukankah apa yang kau lakukan ini malah lebih bodoh ia tidak menyelesaikan kalimatnya, karena ia telah mendengar suara desing sepotong logam tipis yang mengiris udara. Pedang itu berasal dari luar jendela di bakangnya, datangnya cepat, dan keji. Orang yang berusaha membunuhnya tentu salah seorang jago pedang kelas satu di dunia persilatan. Tidak banyak orang yang bisa disebut sebagai jago pedang kelas satu di dunia persilatan. Luksiaofeng menarik nafas lagi, ia telah tahu siapa orang ini. Tubuhnya pun bergeser ke samping sejauh satu meter lebih. Li Uye Uhen, ia menarik nafas. Kau seharusnya tidak datang, tapi aku telah datang suara Li Uye Uhen menjawab dengan dingin dari luar jendela. Pedangnya lebih cepat daripada kata-katanya. Ambang jendela yang antik dan indah itu segera anjur berketing-keting ketika ia, bersama dengan pedangnya, melesat masuk. Luksiaofeng tidak memandangnya. Pedangnya keji dan cepat, dan gerakan-gerakannya berubah-ubah dengan sangat cepat, setiap tusukan selalu diarahkan ke tempat yang fatal. Meta Luksiaofeng tidak pernah meninggalkan ujung pedangnya, persis seperti metu seorang anak yang tak akan pernah lepas dari kupu-kupu yang beterbangan di udara. Dalam sekejap meta, Li Uye Uhen telah menyerangnya sebanyak 17 kali. Saat itulah Luksiaofeng akhirnya membuat sebuah gerakan. Ia hanya mengulurkan tangan dan menjepitkan dua buah jarinya. Tak seorang pun bisa menguraikan kecepatan dan ketangkasan gerakan ini, hampir tak ada orang yang bisa membayangkannya. Jari-jarinya seakan-akan terhubung langsung dengan hatinya, sehingga kapanpun ia bisa berbuat apa saja yang ia inginkan dengan jari-jarinya. Waktu Li Uye Uhen menusukan pedangnya untuk yang ke-18 kalinya, ia tiba-tiba menyadari bahwa pedangnya telah terjepit. Pedang ini seolah-olah tertancap pada sebuah batu karang, walaupun ia telah mengerahkan seluruh tenaga yang ada di tubuhnya, ia tetap tak mampu menariknya. Pedang itu terpasang pada pergelangan tangan kanannya, seperti jadi bagian tubuhnya sendiri, tapi ia masih tak mampu menariknya lepas dari jepitan jari-jari Luksiaofeng. Sebuah kaitan baja biasanya terpasang pada tangannya itu, sebuah kaitan baja yang mampu merampas senjata jenis apapun. Hanya bila ingin membunuh maka ia menukar kaitan baja itu dengan sebuah pedang. Jelas ia datang ke sini dengan maksud membunuh. Melihat wajahnya yang meringis dan kesakitan itu, hati Luksiaofeng tiba-tiba terisi dengan perasaan simpati. Aku tidak ingin membunuhmu, pergilah, Li Uyeuheng tidak menjawab dengan mulutnya, jawabannya adalah bola baja yang terpasang di tangan kirinya. Bola baja itu meluncur dras samlil membawa angin yang kencang. Jika Luksiaofeng tidak melepaskan tangan kanannya, kepalanya tentu akan remuk. Tapi Luksiaofeng masih memiliki tangan yang lain. Waktu bola baja itu datang, tangannya yang sebelah lagi memukul dari samping dengan keras, dan tangan kiri Li Uyeuheng pun menjadi lumpuh. Jika aku lepaskan, apakah kau mau pergi Li Uyeuheng tiba-tiba tertawa dingin, tawa dingin yang mengandung perasaan memandang rendah, memandang rendah pada Luksiaofeng dan pada nyawanya sendiri. Luksiaofeng menarik nafas. Kenapa aku terus bertemu dengan orang-orang Tolol seperti ini? Kenapa, ia tidak menyelesaikan ucapannya, karena ia telah mendengar suara satu orang lagi. Itu seperti suara Sang Buan dan Feng, tapi ia tahu bahwa Sang Buan dan Feng tak akan pernah muncul lagi. Warna-warna terakhir dari matahari terbenam telah menghilang, ruangan itu jadi semakin gelap. Seperti sesosok hantu, seseorang muncul di pintu, seorang wanita yang sangat cantik, hangat dan manis. Ia memandang pada Luksiaofeng sambil tersenyum. Karena kau sendiri adalah orang Tolol, orang-orang Tolol biasanya berkumpul dengan sesamanya, Luksiaofeng tidak perlu memandang wanita ini untuk mengetahui siapa dirinya. Sangguan Fei dan benar, senyumannya seperti senyum seorang anak kecil yang tidak berdosa. Apakah menurutmu aku lebih cantik daripada Sang Buan dan Feng? Luksiaofeng mengangguk, ia setuju. Sang Buan dan Feng tentu saja seorang gadis yang sangat cantik, tapi gadis yang ada di hadapannya sekarang ini tampak begitu cantiknya sehingga mendekati sosok gadis yang sempurna dalam hayalan setiap orang lelaki. Bukan hanya senyumannya itu tampak cantik, tapi juga murni dan tak berdosa. Bila ia memandangmu, tatapannya seakan-akan mengatakan bahwa kau adalah satu-satunya lelaki di dunia ini, dan pada saat bersamaankah seakan merasa bahwa dia adalah satu-satunya gadis yang ada di dunia. Senyuman sang Buan Fei dan bisa membangkitkan impian dan hayalan yang tak terhitung jumlahnya. Senyumannya bisa membuatmu melupakan segalanya. Kau keliru, tahu, Luksiaofeng menarik nafas. Kenapa begitu seorang gadis secantik dirimu seharusnya tidak perlu menyamar dan pura-pura menjadi orang lain untuk alasan apapun? Sang Buan Fei dan mengedip-ngedipkan matanya. Jika kau melihat wajahku yang sebenarnya malam itu, apakah kau akan membiarkanku pergi? Jika aku melihat wajahmu yang asli sebelumnya, aku mungkin tidak akan menunggu sampai malam itu. Jadi maksudmu, di dalam kereta itu pun kau akan. Sudah ku bilang padamu, aku bukan laki-laki yang tahan terhadap godaan. Sang Buan Fei dan tertawa, kau mungkin bukan seorang laki-laki sejati, tapi kau benar-benar jujur tentang hal ini, dan bukan hanya kau bukan seorang wanita terhormat. Kau pun tidak jujur tentang hal ini, jika seorang gadis terlalu jujur, maka ia akan mudah jatuh ke dalam perangkap seorang laki-laki sepertimu, sang Buan Fei dan menjawab dengan manis. Suaranya juga berubah, seolah-olah yang sedang bicara adalah orang lain. Bagi Luksia Ofeng, perubahan pada suara ini hampir tak dapat dibayangkan olehnya. Ia bisa memahami adanya topeng dan samaran, dan ia pernah melihat, dengan metu kepalanya sendiri, topeng-topeng kulit manusia yang legendaris itu. Tapi ia tak faham kenapa suara seseorang bisa berubah sama sekali seperti suara orang lain. Mudah bagi sang Buan Fei Yan untuk melihat ekspresinya yang heran. Apakah suaraku lebih merdu daripada suara sang Buan dan Feng ia tersenyum? Luksia Ofeng menyerah dan balas tersenyum. Sekarang kau mungkin bisa melihat bahwa aku lebih baik daripada dirinya dalam segala hal, tapi sejak lahir ia selalu berada di atasku, suaranya yang hangat dan manis tiba-tiba berubah jadi penuh dengan kebencian. Sejak kecil aku harus mengenakan pakaian bekas miliknya, memakan makanan yang disisakan olehnya, hanya karena ia adalah seorang puteri, jadi pada kesempatan pertama, kau harus membuktikan bahwa kau lebih baik daripada dirinya, sang Buan Fei Yan menjawab dengan sebuah dengusan dingin. Jadi sejak kakekmu meninggal, kau tidak mau lagi tinggal di tempat ini, tidak ada yang mau melayani seseorang selamanya dan selalu wazwazakan suasana hati orang itu, lalu kau berencana untuk pergi berkelana di dunia persilatan, menggunakan kemampuanmu sendiri, dan melakukan beberapa hal yang mengesankan untuk diperlihatkan pada mereka. Tapi kau tidak menyangka akan bertemu dengan seorang laki-laki yang mampu merebut hatimu, warna wajah sang Buan Fei Yan tampak berubah sedikit. Aku tahu kalau setan kecil itu akan memberitahu semuanya padamu, bukan hanya laki-laki itu sangat mengagumimu, ia juga bersimpati padamu, dan ia pun menemukan sebuah kesempatan untukmu, teruskan, sang Buan Fei Yan memerintahkan dengan dingin. Ketika ia tahu tentang rahasia Kaisar Raja Wali Emas, ia lalu memikirkan sebuah gagasan untukmu. Sang Buan Fei Yan mendengarkan, senyuman manis di wajahnya telah lama menghilang. Ia meyakinkan dirimu agar memikirkan sebuah care untuk mendapatkan harta Kaisar Raja Wali Emas dari Yan Taisan dan teman-temannya. Siapapun, tak peduli siapa orangnya, dengan uang sebanyak itu, segera akan termasyur namanya, manusia mati karena harta, burung mati karena makanan, sang Buan Fei Yan menjawab dengan dingin. Dengan uang sebanyak itu sebagai taruhannya, siapapun akan tergoda, tapi kau juga tahu bahwa paman dan sepupumu tak akan menyetujui hal seperti itu. Di samping itu, jika ia masih hidup, walaupun kau berhasil mendapatkan seluruh uang itu, tetap saja uang itu akan menjadi miliknya, tentu saja aku tidak ingin melakukan sebuah pekerjaan hanya untuk dinikmati oleh orang lain hasilnya, maka kau dan kekasihmu membuat sebuah rencana yang hebat. Aku hanya berencana untuk membunuh Kaisar Pikun itu, tapi tak peduli betapa hebatnya aku merias seseorang untuk menyamar sebagai dirinya, tetap saja sang Buan dan Feng tidak akan bisa diperdaya, maka kau memutuskan untuk membunuhnya juga, benar, untunglah kalian berdua memang mirip, dan sering saling menirukan suara masing-masing sejak kecil. Maka kau adalah calon yang sempurna untuk menggantikannya dan pada saat yang sama bisa mencoba bagaimana rasanya menjadi seorang puteri, rasanya tidak begitu enak, sang Buan dan Feng mendengus. Tentu saja, dengan rahasia seperti ini, kau tentu tidak mau seorang gadis kecil yang tak bisa menutup mulutnya tahu tentang hal ini, makakah sengaja merahasiakannya dari XWR. Tapi ironisnya, ia malah mengira bahwa kau lah yang dibunuh oleh sang Buan dan Feng, bukan hanya setan kecil itu tidak bisa menutup mulutnya, sang Buan Feiyan berkomentar dengan getir. Ia pun suka ikut campur dengan urusan orang lain. Tapi yang membuat aku bingung adalah kenapa kau tidak pergi dan mencari sendiri Huoxiu dan teman-temannya, karena baru setelah itulah kami tahu bahwa Kaisar Raja Wali Emas mempunyai suatu tanda rahasia yang hanya diketahui oleh pejabat-pejabat yang melarikan diri bersamanya. Maka tidak peduli siapapun yang kami samarkan sebagai dirinya, hampir tidak mungkin bisa memperdaya Huoxiu dan rubah-rubah tua lainnya. Apakah saat itu kau tahu bahwa ia memiliki enam jari kaki? Tidak, tapi aku pun tidak mau mengambil resiko. Maka kalian berdua berpikir bahwa hal yang terbaik dilakukan adalah menemukan dulu seseorang yang akan membunuh rubah-rubah tua itu untuk kalian. Benar, tapi orang ini tidak mudah ditemukan. Luksia Ofeng tersenyum. Karena bukan hanya ia harus mempunyai kemampuan untuk membunuh Huoxiu dan yang lainnya, ia juga harus memiliki kebiasaan ikut campur dalam urusan orang lain. Orang ini memang sukar dicari, sangguan Feiyan mengiakan. Selain dari dirimu, kami benar-benar tidak berhasil memikirkan orang lain. Luksia Ofeng menarik nafas. Tampaknya benar-benar tidak banyak orang sepertiku di dunia ini. Membuatmu ikut campur dalam urusan ini secara sukarela juga merupakan sebuah masalah lain yang sulit. Tapi untungnya, bukan hanya aku suka ikut campur dalam urusan orang lain, aku juga punya sifat seperti seekor keledai yang makin tidak mau bergerak bila kau semakin membujukku, sangguan Feiyan akhirnya tertawa. Ternyata kau sangat memahami dirimu sendiri, makakah sengaja menyuruh si pengait jiwa dan teman-temannya untuk datang dan menghentikanku, karena kau tahu bahwa semakin seseorang tidak ingin aku melakukan sesuatu, maka aku akan semakin ingin melakukannya, keledai-keledai di Provinsi Sanxi juga seperti itu, sangguan Feiyan bergurau. Lalu setelah itu, waktu kau membunuh Xiaohyu Yeu dan Dugu Fang untuk memperingatkanku, hal itu juga untuk alasan yang sama, dan juga karena mereka tahu terlalu banyak, sebabnya kau memancing kami ke kudil tua dengan nyanyianmu dan meninggalkan beberapa utas rambutmu tidak lebih hanya untuk membuat huamenlu percaya bahwa kau masih hidup, kan untuk tujuan itu dan untuk meyakinkan bahwa kau tak akan mempercayai sepatah katapun ucapan setan kecil itu, kau tahu bahwa Xwer mengintip dari luar jendela waktu kau membunuh Liu Yeu Han, tentu saja, setan kecil itu tidak tahu bahwa kejadian itu tidak lebih dari sebuah drama yang sengaja aku dan Liu Yeu Han pertunjukkan padanya, sangguan Feiyan menambahkan dengan dingin. Dan waktu kami melihat bahwa Liu Yeu Han masih hidup, kami tentu akan semakin yakin bahwa ia tidak lebih daripada seorang pembohong, ia menarik nafas dan menertawakan dirinya sendiri. Gadis kecil yang malang Waktu ia melihat bahwa Liu Yeu Han masih hidup, ia seakan-akan melihat mayat hidup, ia terlalu ketakutan untuk mengatakan apa-apa lagi dan pergi bersamanya. Seharusnya aku mengurung setan kecil itu dari awal, sayangnya, sayangnya urusan yang harus kau lakukan dalam beberapa hari itu benar-benar terlalu banyak, dan kau juga takut kalau kami tidak melihatnya waktu kami kembali maka kami mungkin akan curiga, kadang-kadang aku bingung melihatmu, sangguan Feiyan mendengus. Seolah-olah kau tahu semua yang ada dalam fikiranku, lalu kau tiba-tiba muncul di hadapan Hua Men Lu, tujuannya adalah untuk menimpakan semua kesalahan pada Hua Xiu. Benar, tapi bagaimana caramu memperdayainya Lu Xiaofeng menarik nafas? Bukan hanya telinganya sangat tajam, hidungnya pun sangat sensitive. Bahkan jika ia tidak mengetahui hal itu dari suaramu, ia seharusnya tahu dari aroma tubuhmu, setiap orang memiliki aroma tubuh tersendiri yang tidak dimiliki orang lain, yang mungkin lebih mudah dikenali daripada suara orang itu. Karena, setiap kali aku menemuinya, aku selalu memakai sejenis bedak bunga yang sangat harum dan tebal aromanya. Dan kemudian bila aku muncul sebagai Sang Buan dan Feng, aku tinggal menghilangkan aroma itu dari tubuhku, tampaknya kau telah memikirkan segalanya, itu karena aku seorang wanita, Sang Buan Feiyan menjawab dengan manis. Wanita tidak suka mengambil resiko, lalu kenapa kau menyuruh Liu Yeohan mencoba membunuhku seharusnya kau juga sudah tahu alasannya, ia menjawab dengan santai. Apakah karena ia sudah tidak berguna lagi bagimu, maka kau ingin membunuhnya melalui tanganku seharusnya aku sudah tahu bahwa kau tidak suka membunuh, Sang Buan Feiyan menarik nafas. Kalau tidak, aku pun tidak perlu membunuh Yan Taishan dengan tanganku sendiri, sejak ia tiba, Liu Yeohan seperti berubah menjadi orang lain. Laki-laki itu menjadi sangat pendiam. Bila ia memandang gadis itu, tatapannya selalu menunjukkan sebuah perasaan yang sangat hangat. Tapi kalimat Sang Buan Feiyan yang terakhir itu seperti sebilah pisau belati yang tajam, tiba-tiba mengiris sampai ke hatinya. Kau, kau benar-benar menginginkan aku mati. Ia bertanya dengan suara bergetar. Kau seharusnya sudah mati dari dulu, untuk apalagi orang sepertimu hidup Sang Buan Feiyan menjawab dengan dingin, bahkan tidak meliriknya sama sekali. Tapi kau, kau mengatakan, tentu saja semua yang aku katakan adalah dusta untuk menipumu. Kau kira aku benar-benar menyukaimu seluruh tubuh Liu Yeohan tampak membeku. Ia berdiri di sana, tanpa bergerak, menatap gadis itu dalam keadaan seperti terhipnotis. Matanya penuh dengan kebencian, tapi juga cinta. Setelah beberapa lama, akhirnya ia menarik nafas dengan perlahan. Kau benar. Tentu saja kau tidak mungkin menyukaiku. Aku tahu itu. Selama ini aku hanya berdusa pada diriku sendiri, paling tidak kau tidak terlalu bodoh. Liu Yeohan mengangguk dengan lambat. Tiba-tiba ia mengayunkan pedangnya ke arah dadanya sendiri. Pedang itu telah menembus jantungnya ketika darah menyembur seperti air pancuran dari punggungnya dan memercik hingga ke dinding. Tapi wajahnya kembali berubah tanpa ekspresi. Kematian, baginya, tampaknya bukan merupakan hal yang menyakitkan, tapi sebuah kemawahan. Matanya tiba-tiba mulai berkilauan ketika ia tiba-tiba tertawa. Ternyata mati itu tidak terlalu sukar, ia bergumam, tapi mati di hadapanmu, paling tidak aku bisa, ia roboh sebelum menyelesaikan kalimatnya. Luq Xiaofeng tidak mencegahnya, dan memang tidak bisa mencegahnya. Kadang-kadang mati dalam kedamaian adalah lebih baik daripada hidup. Ia benar-benar orang yang romantis dan penuh cinta, sayangnya ia jatuh cinta pada orang yang salah. Luq Xiaofeng menatap sangguan Feiyan, tiba-tiba ia dipenuhi oleh perasaan jijik terhadap gadis yang tidak memiliki perasaan iba ini. Bukan benci, tapi jijik, persis seperti perasaan orang terhadap ular berbisa. Kau telah melakukan hal yang bodoh, ia berkata dengan dingin. Oh kau seharusnya tidak memaksanya mati, kenapa karena jika ia masih hidup, paling tidak ia tak akan membiarkanku membunuhmu, kau ingin membunuhku. Kau tega aku memang tidak suka membunuh, selain itu aku pun tidak pernah membunuh seorang wanita, tapi kau ada kekecualian, sangguan Feiyan tertawa. Jika demikian, lalu apalagi yang kau tunggu aku tidak terburu-buru, tentu saja kau tidak terburu-buru, karena sepertinya aku tidak bisa lari lagi sekarang, sangguan Feiyan berkata dengan dan santai. Di samping itu, kau masih punya beberapa pertanyaan untukku. Tampaknya kau pun tidak bodoh, apakah kau ingin bertanya kenapa aku menyuruh Liu Yeuhan membuntungi kaki laki-laki tua itu sebelum kalian tiba? Dan bagaimana aku tiba-tiba tahu bahwa Kaisar seharusnya punya enam jari kaki? Aku tidak perlu menanyakan itu lagi padamu, kau sudah bisa menebaknya burung merpati jauh lebih cepat daripada manusia, kau benar-benar cerdas, sangguan Feiyan menarik nafas. Seharusnya aku tidak membocorkan rahasia itu pada Yixu ZHU, ia satu-satunya orang yang kalian beritahu benar, apakah kau sengaja membocorkan rahasia itu? Atau kau ingin mengujinya aku tidak ingin menyakitinya? Luksia Ofeng menarik nafas. Ia juga seorang gadis yang malang, sangguan Feiyan tiba-tiba mendengus dingin. Kau keliru tentang dia. Ia mungkin tampak sangat jujur dan baik, tapi kenyataannya ia adalah seorang perempuan jalang, hanya karena ia jatuh cinta pada laki-laki yang sama dengan Lu. Ia hanya memanfaatkan perempuan itu, wajah sangguan Feiyan menjadi hijau. Persis seperti aku memanfaatkan Liu Yeuhan, Yixu ZHU memberitahukan rahasia itu padanya, dan dia yang mengirimkan pesan kepadamu dengan menggunakan burung merpati, sangguan Feiyan mengangguk, ekspresinya tiba-tiba menjadi sangat hangat dan tenang. Merpati hitam itu biasanya digunakan untuk membawakan surat cinta di antara kami, ternyata ia bisa juga digunakan untuk hal-hal lain, jika dia bisa memberikan perintah pada si pengait jiwa dan hakim berwajah besi, maka mungkinkah dia adalah pemimpin pavilion baju hijau bagaimana menurutmu? Aku tidak tahu. Kau berharap aku akan memberitahumu? Tentu saja aku tidak mengharapkan kau mau memberitahuku sekarang, nantipun tidak akan ku beritahukan padamu. Kau tak akan pernah tahu siapa dirinya, tapi kau adalah seorang wanita, lalu kenapa bahkan seorang gadis cantik seperti dirimu, jika hidungnya dipotong, tentu saja akan menjadi sangat buruk, Luksyaofeng berkata dengan dingin. Kau, kau tega memotong hidungku, sangguan Feiyan bertanya dengan terkejut dan panik. Jika kau benar-benar mengira hakiku lebih lunak daripada tahu, Luksyaofeng menjawab dengan santai, maka kau sangat keliru. Jadi jika aku tidak memberitahukan siapa dirinya padamu, kau akan memotong hidungku. Sangguan Feiyan menatapnya dengan terkejut. Yang pertama hidung, lalu telinga, sangguan Feiyan tiba-tiba tersenyum manis. Kau bicara kasar, tapi aku tahu bahwa kenyataannya kau tak akan tega, kau ingin mencoba wajah Luksyaofeng menjadi gelap. Aku tahu bahwa kau tak akan mencoba melakukannya, karena aku tahu kau tak mau punya teman yang tidak memiliki hidung. Bagusnya kau bukan lagi temanku, aku tahu aku bukan temanmu, tapi Hua Menlu dan Z.H.U.Ting itu kan temanmu. Wajah Luksyaofeng berubah warna lagi. Jika kau memotong hidungku, maka mereka mungkin tidak bisa menjaga kepalanya, sangguan Feiyan berkomentar dengan santai. Bukankah tidak berkepala itu lebih buruk daripada tidak berhidung Luksyaofeng menatapnya? Tiba-tiba ia tertawa terbahak-bahak. Kau kira ini lucu, kau kira aku benar-benar percaya kalau kau telah memperdayai Hua Menlu lagi. Luksyaofeng menjawab di antara suara tawanya. Jika aku bisa memperdayainya sekali, aku pun bisa memperdayainya lagi, hanya orang Tolol yang bisa ditipu dua kali, dan ia bukanlah orang Tolol, tapi ia adalah orang yang romantis, seorang laki-laki yang penuh perasaan. Kau bisa menipu orang Tolol paling banyak dua kali, tapi seorang laki-laki yang penuh kasih sayang bisa ditipu beratus-ratus kali, karena ia memang rela ditipu, dan Z.H.U.Ting adalah orang yang romantis juga tidak. Ia terlalu pemalas untuk itu, ada bagusnya juga menjadi pemalas, Oh karena jika ia begitu pemalas sehingga tak mau bergerak, lalu bagaimana mungkin ia ditipu oleh orang lain memang benar-benar sulit menipu orang pemalas seperti dirinya, sangguan Feian tersenyum bangga. Tapi untunglah dia juga punya seorang teman yang mau menuliskan sebuah cek agar dia tertipu, Luksyaofeng tak bisa tertawa lagi. Tentu saja kau tidak ingin melihat teman-teman baikmu ini kehilangan kepalanya, kan sangguan Feian tiba-tiba menambahkan. Apalagi dia pun membawa-bawa istrinya yang cantik itu, istri Tao Ke biasanya lebih pemalas daripada si Tao Ke, Luksyaofeng menarik nafas. Kenapa dia pun ikut datang karena ia yakin bahwa kau akan menyelamatkannya, maka ia sedang menunggumu, di mana ia menungguku kau ingin tahu sangat ingin, kau kira aku akan membawamu ke sana tidak kau keliru, sangguan Feian tersenyum. Jika aku tidak berniat membawamu ke sana, lalu kenapa aku muncul paling tidak kau tak akan membawaku ke sana sekarang, kau benar-benar orang yang cerdas, tahu sangguan Feian tersenyum manis lagi. Sayangnya teman-temanku itu tidak terlalu pemalas, tapi terlalu bodoh, Luksyaofeng mengeluh entah pada siapa. Tapi mereka tetaplah teman-temanmu, maka kau harus menolong mereka, aku akan mempertimbangkannya, apalagi yang harus dipertimbangkan aku harus melihat dulu apa yang kau inginkan sebagai balasannya jika kau membawaku ke sana. Yang aku inginkan hanyalah sebuah tugas yang sangat sederhana dan mudah, dan apakah itu aku hanya ingin kau membunuh seseorang untukku. Bagimu, membunuh seseorang tentu sebuah tugas yang cukup mudah, itu tergantung siapa orangnya yang akan kubunuh, kau tentu bisa menghadapi orang ini, siapa si mencuik suwe, Luksyaofeng tertawa. Apa sebenarnya yang kau inginkan? Aku membunuhnya atau dia yang membunuhku tentu saja aku ingin kau yang membunuhnya. Ia telah menghinaku, sangat menghinaku, dan karena hal kecil itu, kau ingin aku membunuhnya itu bukan hal kecil bagi seorang gadis, dan bagaimana jika aku tidak berhasil membunuhnya, malah dia yang membunuhku maka kau tidak perlu merasa sedih, kau akan bertemu teman-temanmu di neraka, tampaknya aku tidak punya pilihan lain dalam masalah ini, satu pun tidak ada, tidak peduli apakah dia mati atau aku yang mati, kau akan tetap bahagia, sejujurnya, dalam hatiku, aku tidak akan bersedih bila kalian berdua mati, ku rasa kau tidak punya perasaan lagi tentu saja aku punya. Itulah sebabnya aku berharap kau bisa membunuhnya untuk menukarkan satu nyawanya dengan tiga nyawa menlu dan teman-temannya, pertukaran kecil ini sebenarnya bukan jual beli yang buruk, luksia ofeng menarik nafas. Tapi sayangnya aku tidak tahu di mana dia berada, tapi kau tentu bisa menemukannya, bagaimana caranya waktu ia membawa pergi sang siu king dulu, jelas ia sedang berusaha menyelamatkan nyawa gadis itu, selain mengakhiri hidup orang, kadang-kadang ia memang menyelamatkan nyawa orang, maka sekarang ia tentu berada di sebuah tempat di mana sang siu king bisa menyembuhkan luka-lukanya. Kau tentu tahu di mana ia bisa melakukan hal itu di sekitar sana, tapi orang mati tidak bisa sembuh, benar maka aku harus bertanya padamu, setelah sang siu king terkena jarum finex terbang, bisakah ia selamat yang mengenai dirinya bukanlah jarum finex terbang, itu adalah jarum walet terbang, sangguan feian menjawab dengan getir. Akibatnya tentu fatal, tapi si mencuit suai tampaknya seorang yang ahli, oh racun walet terbang berbeda dengan racun biasa. Bila kau terkena jarum itu, jika kau hanya berbaring, maka kau tentu akan mati, itulah sebabnya si siu yun telah mati sekarang, luksya o feng menambahkan. Tapi si mencuit suai membawa sang siu king berlari-lari menjelajahi lareng gunung untuk membuat racun itu merembes keluar dari tubuhnya, tentu sekarang ia punya kesempatan untuk selamat. Setelah kau melukainya malam itu, kau tidak pergi kan bagaimana mungkin aku bisa pergi, dengan kalian semua para pendekar berada di sana. Sangguan feian tertawa. Maka aku memutuskan untuk tetap berada di sana, aku melihat salah seorang dari kalian melompat keluar untuk mengejarku, ternyata kau sangat berani. Aku tahu bahwa tak seorang pun dari kalian akan menduga bahwa aku berani tinggal di situ, sesudah kami semua pergi, lalu kau pun muncul, saat itu hanya ada huamen lu di sana, ia tak akan mencurigai ku. Bahkan jika aku mengatakan padanya bahwa salju itu hitam dan timpa itu putih, ia tetap akan percaya, mengapa karena ia mencintaiku, sangguan feian menjawab dengan yakin. Bila seorang laki-laki jatuh cinta pada seorang gadis, maka ia benar-benar tidak ada harapan, tepatnya karena ia menyukaimu, maka menurutmu semua tipuan dan dusa yang kau lakukan padanya itu pantas ia terima karena ia sendiri yang rela. Aku tidak menyuruhnya jatuh cinta padaku, Luksyaofeng tiba-tiba menarik nafas lagi. Aku hanya ingin memberitahukan satu hal padamu, apa jika seseorang terus menganggap orang lain sebagai orang tolol, maka orang itulah orang yang paling dungu, apa maksud ucapanmu itu sangguan feian mengerutkan keningnya. Jika kau berbalik dan melihat sekarang, maka kau akan mengerti, sangguan feian membalikan tubuhnya. Ia merasa seolah-olah ia tiba-tiba jatuh ke dalam sebuah lubang yang gelap dan dalam. Ruangan itu semakin gelap, seseorang berdiri dalam diam di kegelapan, benar-benar tidak bergerak. Huomen lu sangguan feian tak sanggup menahan seruannya. Tapi sikap Huomen lu masih tetap tenang, seolah-olah ia tidak merasa sakit hati atau marah sedikitpun. Sangguan feian memandangnya dengan terkejut. Bagaimana, bagaimana kau ada di sini? Aku berjalan kaki, Huomen lu menjawab dengan santai. Tapi aku menotok urat nadimu, jika orang lain menotok uratmu, jika kau bisa memaksakan energi tubuhmu ke daerah sekitar urat itu, setelah beberapa lama kau mungkin bisa membuka totokan itu. Untunglah aku tahu sedikit tentang ilmu itu, kau telah membuat persiapan. Apakah kau curiga kalau aku akan berbuat sesuatu? Aku tidak ingin sahabatku membunuh orang hanya untuk menyelamatkanku. Kau telah mendengar semua yang aku katakan. Huomen lu mengangguk. Kau, kau, kau tidak marah tak seorang pun bisa terhindar dari berbuat kesalahan. Huomen lu menjawab dengan santai. Di samping itu, kau memang tidak memaksaku untuk jatuh cinta padamu. Ia masih tampak setenang dan sehangat itu, karena di dalam hatinya hanya ada cinta, hanya cinta dan tidak ada kebencian. Sangguan feian memandangnya. Bahkan seorang gadis seperti dirinya pun merasakan penyesalan dan perasaan bersalah. Luksyaofeng juga memandangnya. Orang ini benar-benar orang yang baik, ia menarik nafas dengan perlahan. Huomen lu tertawa kecil. Orang yang baik, orang yang bodoh, kadang-kadang tidak ada bedanya sama sekali, di mana tau ke ia sedang menemani istri tau ke, tentu saja, kenapa mereka tidak datang? Mereka sedang sibuk mendengarkan cerita Xwer, tampaknya tak lama lagi mereka pun akan tertipu. Luksyaofeng tersenyum jengkel. Tentu saja ia tahu alasan yang sebenarnya kenapa mereka tidak datang. Mereka jatuh dalam bahaya karena dirinya, maka bila mereka bertemu, tentu ia akan merasa sangat malu, dan mereka tidak ingin membuat dirinya merasa malu. Xwer juga tidak ingin bertemu kakaknya. Dalam keadaan seperti ini, tidak seorang pun dari mereka yang akan merasa senang jika mereka bertemu. Sangguan Feiyan akhirnya menarik nafas panjang. Apa yang kau ucapkan barusan, aku akhirnya faham sekarang, oh tampaknya akulah yang bodoh sebenarnya, bodoh sekali, oh aku menganggap kalian semua tolol, tapi baru sekarang aku sadar orang tolol yang sebenarnya adalah aku, ia menarik nafas lagi. Tapi biarpun kau potong hidungku sekarang, aku tak akan memberitahukan siapa dia, ternyata kau pun orang yang romantis, sangguan Feiyan tertawa, tawa yang sangat sedih dan penuh kesunyian. Bila seorang wanita jatuh cinta pada seorang laki-laki, maka ia pun tidak ada harapan lagi, aku faham, aku faham, huamen lu mengangguk dengan lambat. Tak perluli apa, aku benar-benar telah bersalah padamu, sangguan Feiyan berkata dengan suara yang berat. Biarpun kau membunuhku, aku tak akan menyalahkanmu, tapi aku tidak ingin membunuhmu, lalu kau akan berbuat apa padaku tidak ada, kau, kau membiarkanku pergi, sangguan Feiyan kembali bingung. Huamen lu tidak menjawab, ia tiba-tiba berbalik dan berjalan keluar dengan lambat. Luq Xiaofeng menarik nafas dan mengikutinya keluar. Sangguan Feiyan terkejut. Aku tahu apa yang berusaha kalian lakukan. Kalian tahu bahwa aku akan pergi dan mencarinya sekarang, maka kalian melepaskanku dengan maksud membuntutiku, tiba-tiba ia berteriak. Luq Xiaofeng tidak berpaling. Aku tidak perlu melakukan hal itu, ia berkata dengan santai. Kenapa tidak karena aku telah tahu siapa dia ekspresi wajah sangguan Feiyan berubah secara dramatis. Kau tahu siapa dia ia berteriak sekuat-kuatnya. Titik. Siapa dia Luq Xiaofeng tidak menjawab, juga tidak mengatakan apa-apa lagi. Ia mengejar Huamen lu, dan mereka berdua berjalan berdampingan melalui lorong yang gelap itu dan menghilang dalam gelapnya malam. Ruangan itu pun telah gelap sama sekali. Sangguan Feiyan berdiri sendirian dalam gelap, tiba-tiba ia bergidik, apakah itu karena angin malam yang dingin? Atau karena ngeri? Kebun itu gelap tetapi tenang, aroma bunga yang terbawa angin tampak lebih tebal daripada sebelum matahari terbenam. Beberapa buah bintang yang berkerlap-kerlip mulai bermunculan, hanya untuk ditutupi kembali oleh segumpal awan yang pekat. Huamen lu berjalan dengan sangat lambat, barulah waktu tiba di depan sebuah semak bunga ia akhirnya menarik nafas perlahan. Gadis yang malang, Luq Xiaofeng mengangguk, seperti sudah lupa bahwa Huamen lu tidak bisa melihat anggukannya. Setiap orang bisa berbuat kesalahan. Walaupun ia berbuat salah, ia, Luq Xiaofeng memotong. Berbuat salah selalu ada ganjarannya. Tidak peduli. Siapapun, bila mereka berbuat salah, mereka harus menanggung akibatnya, tapi kau membiarkannya pergi, mungkin karena aku tahu ada satu orang yang tidak akan membiarkan dia pergi. Siapa? Kekasihnya bukan, bukan kekasihnya. Orang itu tidak mencintainya, apakah kau benar-benar tahu siapa dia tidak? Jadi dia benar. Kau benar-benar bermaksud membuntutinya. Aku mungkin bukan seorang laki-laki sejati, tapi paling tidak aku selalu berpegang pada kata-kataku. Luq Xiaofeng tersenyum. Jika kau tidak tahu siapa dia, dan kau tidak bermaksud membuntutinya, lalu kau akan melepaskan saja masalah ini. Kita tidak bisa berhenti sekarang. Aku tidak mengerti apa yang kau katakan. Aku mungkin tidak dapat menemukannya, tapi ia tentu akan datang mencariku. Kau yakin paling tidak 70% yakin. Oh, ia mengira aku telah tahu siapa dirinya. Bagaimana mungkin ia membiarkanku hidup? Jadi ucapanmu tadi bermaksud membuat dirinya mencarimu. Aku mengatakan yang perlu aku katakan, juga untuk menyelamatkan nyawa sangguan Feiyan. Jika kau telah tahu siapa dia, lalu ia tidak perlu membunuh gadis itu untuk merahasiakan identitasnya. Luq Xiaofeng tersenyum lagi. Paling tidak orang pertama yang akan ia cari adalah aku, bukan sangguan Feiyan. Sayangnya ia tidak bisa mendengar apa yang barusan kau katakan. Ya, ia bisa huamen lu mengerutkan keningnya. Menurutmu ia juga ada di sana. Ia pun masih berada di sana sekarang. Karena itu ia bisa muncul kapan saja, dan mencoba membunuhmu kapan saja. Benar, tapi kau tampaknya sama sekali tidak khawatir. Luq Xiaofeng tersenyum. Yang terbaik pada diriku adalah bahwa ia tidak menyelesaikan ucapannya. Tiba-tiba ia melihat ekspresi wajah huamen lu berubah. Huamen lu bukanlah orang yang mudah bereaksi terhadap sesuatu. Apa yang terjadi ia tak tahan untuk tidak bertanya. Darah huamen lu menjawab dengan suara yang di alam. Darah apa? Darah siapa aku hanya berharap itu bukan darah sangguan Feiyan. Darah itu memang darah sangguan Feiyan. Tenggorokannya telah tergorok, darahnya tidak berhenti mengalir. Ekspresi wajahnya memperlihatkan perasaan terkejut, marah, dan ngeri, persis seperti ekspresi wajah Kaisar Raja Wali Emas waktu ia mati. Jelas ia tidak percaya kalau pembunuhnya tega membunuhnya. Sampai mati pun ia tidak percaya, apakah itu kekasihnya? Atau orang yang tidak punya perasaan cinta? Tidak ada siapa-siapa, hanya ada kegelapan. Bawa nyir darah yang terbawa angin masih sangat tebal. Ia tetap membunuhnya huamen lu berkata, M. 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 Jelas ia tidak mempercayai apa yang kau katakan. M. M. Sekarang ia telah membunuh sangguan Feiyan. Tidak ada lagi orang di dunia ini yang tahu siapa dia. M. M. Maka kau tak akan pernah menemukannya. Aku hanya tahu bahwa jika seseorang, tak peduli siapa, berbuat salah, ia tentu akan mendapatkan ganjarannya. Luq Xiaofeng tiba-tiba berkata, Sangguan Feiyan telah mendapatkan ganjarannya, huamen lu berkata dengan nada berat. Tapi bagaimana dengan pembunuhnya? Pembunuh itu telah menghilang dalam kegelapan, mungkin menghilang selamanya. Luq Xiaofeng tiba-tiba memegang tangan huamen lu. Di mana tau ketau ketelah menghilang. Ruang penjara yang awalnya dimaksudkan untuk mengurung mereka telah terbuka. Sebuah meja tua tampak terbalik, kendi air dan cangkir pun pecah berantakan. Mereka tentu telah bertarung, menurutmu orang itu datang kemari dan menangkap Z. H. Uting bertiga. Tampaknya ia masih khawatir padaku, Luq Xiaofeng mendengus. Maka ia datang dan menangkap Z. H. Uting bertiga untuk digunakan sebagai sandra melawanku, dapat menangkap mereka bertiga secepat ini, ilmu kungfunya tentu tidak lebih rendah darimu, Z. H. Uting dan istri tau kebukanlah orang yang lemah, apalagi masih ada sangguan ksueer yang kecil tetapi pintar. Aku memang sudah menduga kalau ilmu kungfunya tidak lebih rendah dariku, tidak banyak orang yang berilmu setinggi itu di dunia persilatan, karena itu ia telah melakukan sebuah kesalahan, ia tentu belum pergi jauh dengan melakukan hal ini, sama saja ia telah mengakui perbuatannya, Huomen Lu menarik nafas. Seperti yang ku katakan sebelumnya, setiap orang bisa berbuat salah, jika seseorang berbuat salah maka ia harus menanggung akibatnya, tidak ada kekecualian, ruangan itu sepi seperti sebuah kuburan. Sepuluh orang laki-laki duduk di sana, sambil memandang Luq Xiaofeng, Fanda, Jian Er, tujuh pendekar kota, dan Sanxian. Telah banyak arak yang dihabiskan, tapi sekarang semuanya berhenti. Bila sahabat berkumpul untuk minum, seharusnya sulit untuk berhenti sebelum mabuk. Tapi saat itu mereka semua masih segar. Tidak ada tanda-tanda mabuk di wajah mereka, malah, masing-masing dari mereka menampilkan ekspresi yang aneh di wajahnya. Ekspresi wajah Sanxian adalah yang paling aneh ketika ia menatap Luq Xiaofeng. Dan menurutmu dalang dari semua ini adalah dia ia tiba-tiba bertanya. Luq Xiaofeng mengangguk. Apakah kau benar-benar yakin Luq Xiaofeng menarik nafas? Kita bersahabat, dan aku tahu hubungan antara dia dengan kalian semua. Jika aku tidak benar-benar yakin, untuk apa aku datang ke sini Sanxian memukulkan tinjunya ke atas meja. Jika Huo Tianqing benar-benar melakukan hal ini, maka apapun hubungan di antara kami semuanya akan berakhir. Aku tidak peduli hubunganku dengan ia ia berkata dengan tegas. Tapi aku masih tidak percaya kalau ia bisa berbuat begitu, Fanda menantang dengan dingin. Aku pun tidak ingin percaya, Luq Xiaofeng menjawab. Tapi selain dari dirinya, tidak terfikir lagi orang lain, oh hanya ia yang bisa mengalahkan Z.H.U. Ting bertiga dalam sekejap, jika cuma itu buktimu, maka itu tidak cukup, Fanda mendengus. Hanya ia yang mungkin tahu rahasia Kaisar Raja Wali Emas, karena ia adalah orang yang paling dipercaya oleh Yan Tau San, itu masih tidak cukup, dan hanya ia yang mungkin mendapatkan untung dari semua ini. Bila Yan Tau San mati, maka pavilion Mutiara dan Intan akan menjadi miliknya, Yan Tau San itu seperti Huo Xiu, ia juga seorang perjaka tua. Kecurigaan orang-orang bahwa ia dulunya adalah seorang kasim bukanlah tanpa alasan. Di samping itu, Luq Xiaofeng meneruskan. Kenapa orang yang memiliki ilmu dan kedudukan seperti dirinya mau menjadi bendahara dan pengurus rumah tangga untuk seorang seperti Yan Tau San, bahkan Fanda pun tidak bisa menyangkal kenyataan ini. Tidak ada orang yang akan curiga bahwa pavilion pertama dari pavilion Baju Hijau tidak lain adalah pavilion Mutiara dan Intan, Luq Xiaofeng menambahkan. Tunggu, menurutmu pavilion Baju Hijau yang pertama adalah pavilion Mutiara dan Intan. Ekspresi wajah San Ksian berubah hebat mendengar pernyataan itu. Luq Xiaofeng mengangguk. Jelas, alasan Dugu Yehi datang ke sini adalah karena ia tahu tentang hal ini. Ini juga alasan kenapa Huo Tian King memaksanya untuk menghabiskan nerginya supaya dia mati di bawah pedang Ksi mencuik Suwe, San Ksiu King dan Sik Siu Yun juga dibunuh oleh sangguan Feiyan karena mereka ingin mengungkapkan rahasia ini, Huo Men Lu dari tadi duduk dalam diam di pinggir, tapi ia tak tahan lagi untuk tinggal diam. Jika mereka tahu tentang rahasia ini, lalu kenapa Men Ksi Uzen dan Yei Xiu Zhu tidak mengetahuinya San Ksian bertanya? Mereka juga tahu. Luq Xiaofeng menjawab. Tapi mereka masih hidup? Yei Xiu Zhu memang masih hidup? Tapi hanya karena ia, seperti juga sangguan Feiyan, jatuh cinta pada pendekar muda Huo Tian King yang tampan. Tapi bagaimana dengan Men Ksi Uzen jika dugaanku benar? Maka ia tentu telah mati di bawah tangan Huo Tian King, malah bisa jadi Yei Xiu Zhu yang membunuhnya, dan ia berusaha mengalihkan perhatianmu dengan menceritakan tentang pavilion kecil di belakang gunung untuk membuatmu pergi mencari Huo Xiu, San Ksian menduga-duga. Luq Xiaofeng mengangguk tanda setuju. Tidak peduli apakah aku akan mati di dalam bangunan itu atau jika aku berhasil membunuh Huo Xiu, seluruh persoalan ini akan beres dan ia tentu akan bisa tenang tapi ia tidak menduga kalau kau dan pertapa tua itu adalah teman lama, San Ksian merenung. Ia ingin tahu bagaimana persoalan ini berakhir, itulah sebabnya ia menyuruh Yei Xiu Zhu menanti di luar, dan ia adalah satu-satunya orang yang tahu bahwa kalian berdua pergi mencari Huo Xiu, Luq Xiaofeng mengangguk lagi tanda setuju. Tapi ia I Xiu Zhu membuat satu kesalahan, Luq Xiaofeng berkata. Apa itu ia mengatakan bahwa ia berada di sana karena ia baru saja menguburkan Dugu Yei Hi dan Sik Xiu Yun, Dugu Yei Hi adalah ketua sebuah sekte, kenapa dikuburkan di sembarang tempat San Ksian mengerutkan keningnya. Yei Xiu Zhu memang seorang gadis yang baik, Luq Xiaofeng menarik nafas lagi. Ia masih tidak tahu bagaimana caranya berdusta, San Ksian pun menarik nafas. Berbohong di hadapan orang sepertimu memang tidaklah mudah, ia tersenyum jengkel. Tapi aku memberitahukan tentang rahasia enam jari kaki itu padanya, maka ia segera pergi dan memberitahu Huo Tianqing. Pavilion Mutiara dan Intan letaknya kan sangat dekat tempat Huo Xiu, dengan demikian hanya Huo Tianqing yang bisa tahu rahasia ini darinya dengan begitu cepat, benar, kau sengaja membocorkan rahasia ini padanya, atau itu hanya kebetulan San Ksian ingin tahu. Luq Xiaofeng tidak menjawab pertanyaan ini secara langsung. Ia hanya tersenyum dan berkata, saat itu aku hanya berpikir bahwa ia tidak seharusnya muncul di sana. Aku merasa hal itu agak aneh, San Ksian menatapnya, lalu menarik nafas lagi. Kau tahu, namamu seharusnya bukan Xiaofeng, si burung finex kecil, ia tertawa. Namamu seharusnya si rubah kecil Luq Xiaofeng pun menarik nafas. Tapi aku sangat kagum pada Huo Tianqing, ia tersenyum cemas. Ia benar-benar seorang ahli siasat yang ulung dan sangat cerdas. Jika seluruh kejadian ini adalah pertandingan catur, maka ia tentu telah meramalkan setiap gerakan yang akan dibuat musuhnya, sayangnya, akhirnya ia tetap saja membuat sebuah gerakan yang salah, San Ksian memberi komentar. Setiap manusia bisa berbuat salah, dan ia adalah manusia, sebenarnya, walaupun ia tidak membuat gerakan terakhir itu, kau masih bisa menyudutkannya, Fanda tiba-tiba tertawa dingin dan berkata, paling tidak saat itu aku masih belum begitu yakin bagaimana dengan sekarang Fanda bertanya. Sekarang aku pun masih belum yakin 100%, baru kira-kira 90% kenapa kau datang kepada kami Fanda bertanya. Kalian adalah sahabat-sahabatku, dan aku pernah berjanji pada kalian bahwa aku tidak akan bertarung dengannya, dan sekarang kita tidak bersahabat lagi Fanda bertanya lebih jauh. Kita tetap bersahabat, itulah sebabnya aku datang kemari, untuk membatalkan janjimu dulu jika seseorang berbuat salah, maka ia harus menanggung akibatnya, meskipun ia adalah Wotian Kim Kau benar-benar berharap kami mau membantumu membunuhnya. Aku hanya ingin kalian memberitahu dia bahwa, pada waktu terbitnya matahari besok, aku akan menunggunya di tebing angin hijau. Bagus sekali, Fanda menjawab. Tiba-tiba ia bangkit dan, dengan tatapan setajam pisau, memandang pada luksia ofeng. Silakan, silakan, silakan apa silakan, bersiap-siap kalian tidak percaya pada apa yang aku katakan. Aku hanya tahu bahwa Wotian Kim adalah pemimpin sekte pemburu langit, dan aku kebetulan adalah murid sekte pemburu langit, jadi kau, selama aku, Fantian Yei, masih hidup, tak seorang pun boleh mengganggu Wotian Kim, sangksian mengerutkan keningnya. Tidak pernahkah kau dengar kata pepatah, kebenaran dulu baru keluarga ya, aku pernah mendengarnya, Fanda menjawab dengan dingin. Tapi aku sudah lupa. Kita adalah bajingan-bajingan yang tidak tahu perbedaan antara yang benar dan yang salah. Gian R pun bangkit berdiri dengan lambat. Orang seperti ini pantas mati si pedagang roti tiba-tiba berteriak. Benar, benar sekali, Gian R menjawab. Sayangnya aku, Bau ya, kebetulan juga jenis orang seperti ini, si pedagang roti berkata. Maka kau pun pantas mati, Gian R menjawab. Bukan hanya pantas mati, tapi pantas mati sekarang juga tiba-tiba ia melompat bangkit dan, seperti sebatang anak panah, melesat dengan kepala ke arah tembok. Tapi kepalanya ternyata tidak membentur tembok, tapi dada Luksia Ofeng. Luksia Ofeng tiba-tiba telah berada di depannya. Saat masih di udara, si pedagang roti berjumpalitan ke belakang, menendang salah satu balok di langit-langit rumah, dan meluncur turun dengan kepala di bawah ke arah lantai batu. Kepalanya masih juga tidak berhasil membentur lantai. Malah ia merasakan sebuah tangan mendorong pinggangnya sedikit. Dan, sebelum ia sadar, ia telah berdiri di lantai, menghadapi orang itu. Orang bertubuh jangkung itu berdiri tegak dengan wajah pucat. Huo Tianqing Setiap orang terkejut, termasuk Luksia Ofeng. Tak seorang pun bermimpi bahwa Huo Tianqing akan muncul di saat dan tempat ini, tak seorang pun membayangkan kalau ia berani datang ke sini. Walaupun wajah Huo Tianqing tampak pucat, ekspresinya masih sangat tenang. Kenapa, kenapa kau tidak membiarkan aku mati? Kedua tinju Baowu Ya terkepal erat-erat. Kau pantas mati Huo Tianqing bertanya. Baowu Ya mengkertakan giginya. Aku pantas mati, apakah kalian semua pantas mati? Apakah kalian ingin menghancurkan sekte pemburu langit? Huo Tianqing bertanya dengan dingin. Baowu Ya terlalu kaget dengan pertanyaan ini sehingga tidak mampu menjawab. Sebabnya sekte pemburu langit mengajari kalian kufu bukanlah supaya kalian semua bunuh diri tapi kau, hanya itu yang bisa dikatakan oleh Baowu Ya. Tapi aku ini apa? Apa hubunganku dengan kalian Huo Tianqing mendengus? Biarpun kalian semua mati, aku tidak akan memejamkan sebelah mata pun, tapi baru saja kau, aku hanya tidak ingin kalian semua mati karena aku, itu saja. Huo Tianqing kembali memotong ucapan Baowu Ya. Jika seorang pedagang roti mati karena aku, harus ditaruh di mana wajahku. Tiba-tiba ia merogoh ke dalam bajunya, mengeluarkan sebuah lemcana bambu, dan mematahkannya jadi dua bagian. Aku, Huo Tianqing, punya uang dan kemasyuran, dan telah lama bosan pada tugas pemimpin sekte yang bodoh dan miskin ini, ia berkata dengan dingin. Sejak saat ini, sekte pemburu langit dan aku tidak punya hubungan apa-apa lagi. Jika ada yang berani mengatakan bahwa aku masih anggota sekte pemburu langit, maka aku tentu akan memotong lidahnya dan mematahkan kakinya, Baowu Ya memandangnya, matanya menjadi merah. Tiba-tiba ia berguling ke lantai sambil menangis. Bahkan matusan ksian pun tampak sedikit merah. Tetapi, tiba-tiba ia menegakkan kepalanya dan mengeluarkan suara tawa yang keras. Pertunjukan yang bagus, Huo Tianqing, ternyata margamu masih Huo Ya. Paling tidak kau masih belum malu memakai nama itu, mereka saling berhadapan, dan saling bertatapan. Tak seorang pun yang tahu berapa lama hal itu berlangsung. Akhirnya, Luksya Ofeng menarik nafas panjang, Kenapa kau? Kenapa haruskah seseorang seperti dirimu tak akan pernah memahami apa yang kami lakukan? Huo Tianqing menjawab dengan dingin. Aku mengerti bahwa kau benar-benar ingin melakukan sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang mengagumkan. Aku faham bahwa kau tidak ingin seluruh hidupmu berada di bawah bayang-bayang ayahmu yang mulia. Tapi ini, inilah sesuatu yang luar biasa itu, Huo Tianqing memotong dengan sengit. Selain dari diriku, Huo Tianqing, siapa lagi yang bisa melakukan sesuatu seperti ini Luksya Ofeng tersenyum geram? Tidak ada lagi, dan selain dirimu, tidak ada lagi yang bisa menghancurkan rencanaku. Tiba-tiba ia menegakkan kepalanya dan menarik nafas. Jika ada seorang Huo Tianqing di dunia ini, lalu kenapa harus ada seorang Luksya Ofeng karena itu? Karena itu di antara kita berdua, salah satu harus ada yang mati. Tapi apakah itu kau? Atau aku kita mungkin akan tahu saat matahari terbit besok, Luksya Ofeng pun menarik nafas. Fajar akan selalu datang besok, kenapa persoalan esok hari tidak diselesaikan hari ini? Huo Tianqing mendengus. Tiba-tiba ia mengibaskan lengan bajunya dan ia telah berada di luar pintu. Orang bisa mendengar suaranya yang dingin dan lembut mengelun dari sebuah tempat yang sangat jauh. Pada saat senja hari ini, aku akan menunggumu di luar kuilangin hijau. Baiklah. Assalamualaikum juga